Setelah itu kita lepas si radarnya ini maka dia akan balik lagi ya Saya lepas Nah teman-teman lihat ini saya lepas ya Ini sudah saya lepas maka dia akan mati Ketika saya tarik lagi atau air kosong maka dia akan running Nah ketika saya lepas maka dia akan mati Atau air sudah penuh maka dia akan mati ya Oke welcome back to my channel Kembali lagi di channel saya channel jeneral tv tv nya para jeneral semua Nah di kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang rangkaian ya teman-teman Jadi teman-teman sudah bisa lihat nih disini ada radar ya WLC water level control Ini yang biasanya digunakan di tempat ketika toron-tron air ya teman-teman Jadi ini adalah saya menggunakan selector sheet ya teman-teman Untuk settingan auto dan manual Oke teman-teman bisa lihat ya disini Oke teman-teman bisa lihat ini settingan auto manualnya ya teman-teman ya Nah kemudian disini saya menggunakan persebutan stop Dan disini ada persebutan start ya teman-teman ya Kemudian disini ada satu buah kontaktor Dan satu buah overload Dan kemudian disini adalah satu buah relay ya Terus disini ada tiga buah lampu indikator Yang merah ini adalah lampu indikator standby Kemudian lampu indikator hijau ini adalah lampu ketika running Si pompa Kemudian yang kuning ini adalah lampu trip Nah untuk outputnya sendiri saya menggunakan satu buah lampu ya Jadi kita menganggap bahwa ini adalah satu buah motor Atau Satu buah motor satu pasai ya Maksud saya ya teman-teman ya Nah Kemudian disini adalah Yang disini adalah low ya teman-teman Di bawah Yang ini adalah high Oke Ini adalah wearingannya ya teman-teman Ini wearingannya Teman-teman bisa lihat Ini saya gak otak atik lagi Jadi saya hanya simulasi Langsung cara kerjanya aja teman-teman ya Jadi ini adalah si jalurnya teman-teman ya Jalurnya Fasa Ini adalah outputnya ya teman-teman ya Ini yang menuju ke MCB ya Nah ini Ini outputnya nih Latespin saya ya teman-teman Nah ini outputnya Untuk rangkaian kontrolnya sendiri ya teman-teman ya Yang menggunakan MCB Ini ya Yang warna hitam Tuasnya Nah ini teman-teman bisa lihat Ini adalah MCB satu pas Kemudian saya masuk ke Pin 95-96 ya Dari output MCB Jadi dari sini Ya saya masuk ke pin 95-96 Yang disini teman-teman nih Ini ada 95-96 NC Nah yang ini nih Ini adalah 95-96 Nah dari 95-96 ini Nah kemudian saya ada tarik lagi ke 97-98 Ya nih dari 95 ini ya Atasnya saya tarik ke 97-98 Untuk lampu tripnya Untuk lampu kuning ini Nah ya teman-teman ya Nah untuk 97-98 saya tarik ke trip kuning Nah kemudian dari si outputnya si 96 Saya tarik ke lampu standby warna merah ya Yang ini Jadi dari 95 tadi saya Kopel ya teman-teman ya Ke 97 sama 98 Ya ini 95 Terus saya kopel ke 97 atau 98 sama aja ya Teman-teman ini Kalau disini saya kopel ke 98 Terus nanti outputnya si 97 ini Masuk ke lampu si trip Ya yang ini Nah Kemudian dari si 96 ini Ya Dia masuk ke NC ya Push button Jadi dari 96 ini dia masuk ke stop Si stop push button ya teman-teman ya Nah yang ini ya Tapi dari 96 ini juga masuk nanti ke Si selector suite ini Nah yang ini nih teman-teman Nah ini si selector suite Jadi dari 96 ini Tadi sebelum masuk ke push button dia masuk ke common ini Ya common si selector suite yang ini teman-teman nih Ya yang ini ya Ini selector suite yang ini Nah ini Dari sini dia masuk ke push button untuk manualnya Kalau untuk auto nya sendiri Ya teman-teman ya Kalau untuk auto nya Dia masuk ke relay dulu ya teman-teman ya Dia masuk ke relay Nah oke teman-teman Jadi sekarang kan udah selesai nih Tadi saya kasih tau juga wearingannya Sekarang tinggal kita simulasikan aja teman-teman Nah sekarang tinggal kita cek ya teman-teman Untuk powernya Nah ini di insipin coming Udah ada ya Nah teman-teman bisa lihat Jadi yang sebelah kiri ini Yang tuas warna hitam ini Adalah rangkaian kontrol Nah sedangkan ini adalah rangkaian dayanya Karena saya menggunakan satu pasal Jadi saya menggunakan satu buah MCB satu pasal aja Kalau teman-teman Bebannya tiga pasal ya teman-teman Kasih MCB tiga pasal ya teman-teman ya Sekarang Dari si MCB ini kita naikin ya Yang warna hitam kontrolnya Nah teman-teman bisa lihat Ini adalah lampu standby ya teman-teman Jadi dari MCB ini Dia masuk ke 9596 Nah dari 9596 ini ya Dia masuk ke lampu indikator Sama dengan Masuk ke selector suite Ya jadi ini ya teman-teman bisa lihat Nah teman-teman bisa lihat Ada power ya Tuh Sama ke 9996 juga ada power Nah oke teman-teman Setelah kita menaikkan yang MCB satu pasal Untuk rangkaian kontrol Jangan lupa teman-teman Naikin juga MCB Untuk rangkaian daya ini ya teman-teman ya Ini kan satu pasal Karena saya menggunakan 12-1 pasal Jadi saya menggunakan MCB satu pasal Kalau teman-teman dibanding tiga pasal Atau motor tiga pasal Teman-teman berarti menggunakan MCB tiga pasal ya Nah ini saya closing MCB nya Nah udah saya close ya teman-teman ya Nah sekarang ketika kita Tes aja menggunakan manual atau auto ya Nah sekarang saya menggunakan manual Nah ini udah saya pilih selektor nya ke manual ya teman-teman ya Oke teman-teman lihat Nah ini udah manual Nah sekarang kita pencet aja ini push button ini ya Kita tekan Nah oke teman-teman bisa lihat ya Ini langsung bekerja Ya teman-teman Oke Nah oke teman-teman bisa lihat ya Jadi ketika saya tekan push button ini Si motor ini langsung bekerja ya Atau si beban ini dia akan hidup Nah dengan disyaratkan dengan lampu indikator Pilot lem hijau dia akan menyala Dan menandakan si kontaktor ini akan menonjok ke dalam ya Ini di kontaktornya dia menonjok ke dalam Nah jadi powernya itu udah masuk teman-teman ya Jadi dia tadi itu ngopen disini teman-teman nih Dia ngopen sekarang udah closing nih Udah closing udah sampai ke beban atau load ya Nah sekarang tinggal kita matikan Ketika pompa airnya sudah bekerja ya Atau torrent airnya sudah penuh Sekarang kita matikan aja Nah oke Jadi ini udah mati Nah sekarang Kita tes menggunakan auto Oke kita pindahkan selector shoot ini ke auto terlebih dahulu Nah ini udah saya pindahin ke auto ya teman-teman ya Nah kalau untuk auto teman-teman Dapatnya dia bekerja menggunakan si WLC ini si radar Dengan Kontrolnya itu menggunakan relay juga ya teman-teman ya Jadi tadi itu dia tidak menggunakan relay untuk manual Sedangkan auto dia menggunakan relay ya teman-teman ya Nah Cara kerjanya itu adalah Ketika si torrent air ini kosong Maka si radar ini kan Dia akan tertarik ya teman-teman ya Jadi dia akan membangun si motor untuk Mengalirkan air tersebut ke torrent ya Nah kita anggap simulasi bahwa Si radar air ini kosong ya teman-teman ya Kita tarik pelampung yang warna bawah Ya kita tarik Teman-teman lihat Kita tarik Nah teman-teman lihat ya Ketika saya tarik Maka si pompa ini akan running Atau bekerja ya Dengan yang tadi saya bilang Dia mengisyaratkan Lampu indikator warna hijau Oke Setelah itu Kita lepas Si radarnya ini Maka dia akan balik lagi ya Saya lepas Nah teman-teman lihat Ini saya lepas ya Ini sudah saya lepas Maka dia akan mati Ketika saya tarik lagi Atau air kosong Maka dia akan running Nah ketika saya lepas Maka dia akan mati Atau air sudah penuh Maka dia akan mati ya Nah sekarang Kita bisa melakukan test strip ya Kita simulasi Menggunakan manual terlebih dahulu Kita tekan push button on Nah sekarang Kita bisa melakukan test strip ya Dengan cara ditekan Di overloadnya ini ya Kita Nah tinggal kita geser aja nih Nah teman-teman tinggal kita geser aja nih ya Test untuk tripnya Ya jadi geser kiri Nanti teman-teman lihat ya Ini kan lampu indikatornya hijau warna merah ya Nanti hanya lampu kuning Yang menyala dan Si loadnya ini Atau motor atau bebannya ini Dia akan putus Atau tidak bekerja Kita test menggunakan Overloadnya Oke teman-teman bisa lihat ya Nah ini Teman-teman bisa lihat ya Nah ini sudah saya Tripin ya Tripin maka Dia akan memutus ya Aliran tersebut Dan akan mengaktifkan si Kontak NO tersebut ya 9798 Nah teman-teman lihat ini ya Jadi dia akan mengaktifkan 9798 ini Tadi kan yang 9596 ini kan yang disini Nah ketika saya tes Maka dia akan mati Mutus nih Dan akan mengaktifkan Yang NO ini Yang akan menjadi NC Dan akan menyalakan lampu kuning Nah maka lampu kuning Yang akan menyala Nah kalau kita Si reset Nah reset itu hanya menekan Si push button ini teman-teman lihat Jadi teman-teman reset Mengenakan push button ini Nanti si lampu indikator warna merah ini Dia akan menyala Teman-teman pencet aja nih Oke Nah langsung kembali lagi ya Nah setelah itu teman-teman bisa Melakukan test kembali Dengan menekan push button tersebut Nah running lagi ya teman-teman ya Sama lampu indikator Ya warna hijau running Kita matikan Dengan menekan push button warna merah Nah oke Berfungsi ya Nah sekarang coba kita mainin Dari selector suite ya Kita mainin dari selector suite Untuk off-in Berfungsi ya teman-teman ya Masih mau Oke Nah paling segitu aja Dari video ini Kalau teman-teman mau menanyakan sesuatu Tinggal tulis aja di kolom komentar Nanti akan saya jawab Sekian dari video saya Salam Engineer